Firmanmu Tuhan, bita bagi kakiku Satga yang hidup, terang bagi jalanku Disini ada yang namanya Filipus Tidak ada? Tidak ada Vina Milip dengan Filipus Nama Feminim Nah, adik-adik dengar tadi Rasul Filipus yang belum lama, berapa hari lalu kita rayakan Pestanya Tadi dia bilang apa kepada Tuhan Yesus? Ada yang dengar? Kalau mendengar Injil Ada yang dengar? Tidak, tadi Filipus bilang apa? Tidak ada yang dengar? Kakak-kakak ada yang dengar? Tadi Filipus bilang apa? Saya sudah, padahal sudah sakit tenggorokan Harus ngomong kencang-kencang Ternyata tidak ada satupun yang dengar Tunjukkanlah Bapak kepada kami Tunjukkanlah Bapak kepada kami Baru setengah Setengahnya lagi Itu sudah cukup Itu sudah cukup bagi kami Kami Dilaksanakan Dilaksanakan Pendengar Perenung Dan Pelaksana Pelaksana Sabda Tadi sudah dengar belum? Sudah Sudah Satu dua saja yang dengar Apa kurang kencang kah suaranya saya? Tidak Cukup kencang Berarti kali ini dengar baik-baik Karena tadi sudah satu Sudah satu nol Jadi kenapa Filipus katakan Tunjukkanlah Bapak Maka Itu sudah cukup Artinya saya baru puas Kami baru puas Kalau Tuhan Yesus tunjukkan Bapak Tunjukkan Bapak sekarang Kami tidak pernah lihat Tadi siapa yang Tersentuh bahwa merasakan Alah Bapak mencintai kamu Siapa yang merasakan? Ada yang merasakan? Satu Satu dua Kalian Tidak rasa Alah Bapak mencintai kalian? Atau merasa? Lewat siapa Alah Bapak mencintai kamu? Sesama Lewat orang tua Walaupun tidak sempurna Tapi ada Cinta kasih Tuhan Lewat orang tua Wakil Tuhan Buat Kita semua Tapi Filipus Yang sudah Lama dengan Tuhan Yesus Dia katakan Eh kami belum kenal Belum tahu Bapak Lalu Tuhan Yesus Katakan apa kepada Filipus Tes yang kedua Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kepada Filipus Coba kakak-kakak Diam dulu Apa yang tadi Tuhan Yesus Katakan kepada Filipus Ah terima kasih Sekarang mama-mama yang jawab Yang ketiga Kalian yang jawab Ya Mama-mama jawab benar Sudah sekian lama Kamu sama Bersama dengan aku Filipus Tapi kamu belum juga Mengenal Aku Kalau kamu mengenal aku Berarti kamu mengenal Mata Bapak Sudah berapa lama Kalian dibaptis Berapa lama 20 tahun 12 tahun 14 tahun Lama tidak Lama Sudah berapa lama Kamu Berarti bersama dengan Tuhan Yesus Dibaptis artinya Tuhan Kudus sudah turun Tuhan Yesus sudah Menyelamatkan jiwamu Tadi apa Dengar tidak Yang diajarkan Brother Martin Saat dibaptis Artinya Ya Lalu Tuhan Yesus sudah Menyelamatkan jiwa kamu Dari dosamu Dosa asal Dan semua dosa Karena dia mati Dan bangkit Ya Nah Jadi sudah lama Kalian Bersama dengan Tuhan Yesus Kenal tidak Dengan Tuhan Yesus Kenal Kenal Benar Oke Sekarang kita Coba tes Kalau kenal Dengan Tuhan Yesus Harus kenal Dari mana Kemana Sekarang sini Sudah ada Mulai-mulai Suka Ya Suka Lawan jenis Benar tidak Benar Benar Tidak benar Kalau tidak Berarti tidak normal Ya Sudah SMP Kalian sudah mulai besar Badan sudah makin besar Nong-nong Di belakang Sudah makin ganteng Nona-nona Sudah makin Cantik Cantik Tidak pernah lihat Lirik-lirik Nona-nonanya Tidak pernah lihat Nong-nongnya Menarik tidak Menarik Tumbuh masih Nona-nona juga Ya Rambut makin panjang Makin cantik Ya Kalau mau kenal Pasti harus Dilih Dilihat Dilihat dari mana Kemana Dari mata ke hati Mata ke hati Hebat Dari senyuman Dari senyuman Dari wajahnya Kalau mau kenal Pasti lihat dulu kan Nong-nong Pasti lihat dulu Rambutnya kayak apa Mandang fisik Lihat dari ujung rambut Sampai ujung Kain Lihat rambutnya tadi Mau kenal kan Hei ini Nona cantik juga Ini nong-ganteng juga Lihat rambutnya Lihat kakinya Tapi tidak hanya dari rambut sampai kaki Berarti semua satu badan di Lihat Benar kan Benar Pak Atter sudah tahu Sekarang berarti kita juga harus mau mengenal Tuhan Yesus Kalau belum kenal benar Itu sebuah perjalanan Seluruh hidup kita Kita Mau mengenal Tuhan Yesus Lebih dekat Lagi Ya Sedikit lebih dekat lagi Kalau belum kenal dalamnya Kenal dulu Luar Luarnya Nong-nona Belum tahu dalam isi hati apa Pasti lihat dulu luar Luarnya Coba kita lihat dulu luarnya Tuhan Yesus Jangan bilang sudah tahu dulu Coba Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Tujuh Tujuh saja yang kita mau lihat Kepalanya Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus pikirkan Tuhan Yesus sudah mengajar kita Lewat siapa Lewat ibu bapak guru Sudah ada Kelas agama Sudah berapa kelas agama yang kalian ikutin Sejak dari Kalian SD TK SMP Sudah bisa hitung Kelas berapa kelas yang kalian masuk Yang sudah bapak ibu guru ajar Uster mengajar Gereja Pater Prater Semua sudah ngomong berapa kali Berapa kelas yang kalian sudah ikut Bisa hitung Satu tahun berapa kelas Satu minggu berapa kelas agama Satu 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 tahun ada berapa minggu Berapa minggu Satu tahun ada 52 minggu Berarti mungkin Sekolah satu tahun Anggaplah hanya 40 minggu Berapa tahun kamu sudah sekolah Dari SD sampai SMP 8 tahun Ya 8 tahun 40 minggu Tambah gereja Satu hari minggu Berarti 80 Kali kalian dengar tentang Tuhan Yesus 80 kali 8 80 minggu Kali 8 tahun Berarti Berapa Sebaik pinter matematika 640 kali Kamu sudah diajar Tentang Tuhan Yesus Ingat tidak semuanya Ingat tidak Banyak loh 640 kali Kali satu jam Banyak itu sudah dengar Tapi Tuhan Yesus mengingatkan Saya akan meninggalkan kamu Tetapi saya akan mengutus Rauh kudus untuk Mem Bukan melindungi Yang disini Untuk Mengingatkan kamu Tentang apa yang saya ajarkan Kepada Kamu Jadi kalau mau tahu Apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus Bagaimana Kalian harus memohon Kepada Rauh kudus Untuk Mengingatkan kamu Tentang apa yang kamu sudah Terima Ajarkan Banyak yang kamu sudah ajar Jangan lupa Kalau lupa Mohon Rauh kudus Supaya mengenal tentang Kepala pikiran Tuhan Yesus Nah itu kepalanya Sekarang di kepala Ada apa Kita lihat ada mata Ada hidung Ada mulut Mulutnya Tuhan Yesus berbicara Kan Ada berapa kali Dia berbicara Dalam Alkitab Ada yang tahu Ada yang tahu Berapa kali Tuhan Yesus berbicara Tadi saya tes saja Yang kamu perlu dengar saja Cepat tidak lupanya Cepat kan Artinya Kalau mau tahu Apa yang Tuhan Yesus katakan Kalian harus apa Buka Alkitab Baca Tuhan Yesus katakan tadi Filipus Sudah sekian lama Engkau bersama dengan aku Kalau kalian tidak sering baca Kalian tidak akan tahu Kata-katanya Tuhan Yesus Kalau tidak tahu Apa yang dia katakan Bisa tidak kita dekat dengan dia Tidak bisa Jangan Alkitabnya Hanya tersimpan di Dalam lemari Sudah berdebu Alkitabnya dibuka Dibaca Tuhan Yesus katakan Aku mengasihimu Aku tidak akan meninggalkan kamu Jangan takut Aku sudah Mengalahkan musuhmu Semua Alkitab sudah ada Kita mau mengingatkan Akan perkataan Tuhan Yesus dari Mulutnya Sudah dua Kepala Mulut Tadi kepala sekarang turun ke Tubuh Tubuh Ya badan Kalau Tuhan Yesus adalah Kepalanya Siapa tubuhnya Gereja Umat Umat Atau Gereja Gereja Ya siapa gereja itu Kita Kita Semua Artinya Kalau mau mengenal Tuhan Yesus Harus juga mengenal Gereja yang adalah Sebuah komunitas Ada berapa komunitas yang Kamu hidup Komunitas apa saja Gereja yang paling kecil itu apa Keluarga Lalu ada komunitas KTG KBG Sorry KTG KBG Lingkungan Stasi Paroki Uskupan Banyak sekali kamu Komunitas Kamu tidak bisa hidup Sen Deniri Harus hidup di dalam Komunitas Artinya Mau aktif dalam Komunitas Sehingga Kalau kamu aktif Kamu akan lebih mengenal Tentang Tuhan Yesus Aktif dalam keluarga Kalau mau doa rosario Jangan malas-malas Ada acara KBG Mau doa Mau acara pergi Acara sekolah Retret Satu komunitas Belum komunitas sekolah Kita harus terlibat Supaya mengenal Dengan Tuhan Yesus Jangan jadi kayak Fili Pus Sudah kenal tubuhnya Di tubuhnya Kita lihat Apa yang paling penting Dalam tubuh Seseorang Hati Hati Kalau sekarang pakai Begini Apa nih Sarangil 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 Hati Tuhan Yesus Seperti apa Love Hatinya Tuhan Yesus Seperti apa Seperti Seperti love Kamu sudah lihat Gambarnya Tuhan Yesus Yang di kerahiman Sudah Hatinya memancar Apa Kayak Karena ada Kerahiman 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 itu apa Artinya Berarti Tuhan Mengam Puni Semua Dosa Kita Si hati Tuhan Yang paling Dalam Yang paling Mulia Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih Bukan pengasih Saya terkait Pengam Pengampun Nanti kalian Mungkin ada yang Merasa Berdosa Lalu Bilang Ay Tuhan Tidak mungkin Kamu bisa Maafkan Dosa saya Terlalu berat Saya sudah berdosa Dengan saya punya Mama Ada orang yang Sampai Pukul Bahkan Bunuh Dia punya Bapak Macam-macam Bisa tidak Diampuni Dosanya Bisa Kalau kamu Punya Kakak Adik Pukul Kamu punya Orang tua Kamu marah Tidak Marah Kamu ampunin Tidak Tidak Baru Pukul Belum Kalau Bunuh Kamu bilang Tidak Tapi Tuhan Tidak Sepertikah Kamu Dosa Kamu Besarpun Sampai Kamu Bisa Berbuat Seperti Itu Kalau Mudah-mudahan Tidak Tapi Kalau Sampai Iya Tuhan Tuhan Maha Pemampun Itulah Hati Tuhan Yesus Jangan Kamu Percaya Dengar-dengar Tidak mungkin Tuhan Ampuni Kamu Itu dosa Terlalu Berat Kamu Sudah Masuk Neraka Sudah Tidak Itu Bohong Tuhan 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 Sekarang Dari Dekat Hati Ada Lambung Lambung Ada apa Luka Tidak Luka Ya kan Keluar Darah Dan air Saat Ditikam Luka Tuhan Yesus Ada Dimana Saja Lambung Badan Laki Di Badan Nah Saat Tuhan Yesus Bangkit Lukanya Masih Ada Atau Tidak Tidak Masih Belum Kenal Kan Belum Masih Ada Saat Kamu Di Bapis Bati Kamu Mati Dan Kamu Bangkit Dengan Seperti Tuhan Yesus Kamu Masuk Air Artinya Mati Orang Di Balam Air Bisa Hidup Tidak Mati Lalu Bangkit Lagi Naik Keluar Dari Air Bangkit Bersama Tuhan Yesus Kamu Adalah Sudah Bangkit Tetapi Kamu Masih Juga Ada Lu Seperti Tuhan Yesus Yang Bangkit Masih Ada Lu Tadi Ada Yang Rasa Rasa Luka Batin Tadi Nangis Ada Yang Luka Luka Batin Namanya Itu Nangis Nangis Tapi Tuhan Yesus Juga Termuka Artinya Dari Luka Tuhan Yesus Dari Darahnya Yang Mengalir Untuk Menyembuhkan Luka Luka Kita Semua Termasuk Bapak Pater Ada Luka Batin Ada Banyak Apalagi Kalau Umat Umatnya Tidak Ingat Sudah Ngomong Kencang Kencang Tidak Ada Yang Tangkap Luka Batin Tidak Luka Jadi Tuhan Yesus Yang Terluka Menyembuhkan Kita Dengan Darahnya Yang Kudus Darah Yang Suci Satu Kepala Dua Mulut Tiga Hati Tubuh Tubuh Empat Hati Lima Lambung 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 atau luka-lukanya Luka-lukanya ada di Tangan Nah Tangan itu melambangkan apa Melambangkan pekerjaan atau Karyanya Kalau mau mengenal Tuhan Yesus harus mengenal Karya-karya Tuhan Yesus Tuhan Yesus pakai tangannya untuk ber Karya Ya Pernah lihat Tuhan Yesus pukul orang? Tidak Kalian pernah pukul orang? Tidak Tuh Ya Pernah Tapi Tuhan Yesus tidak pernah pukul orang Dia anti kekerjaan Dia pakai tangan untuk memberkati Tadi saya berkati satu-satu Ada yang tidak saya sampai berkati satu-satu? Semua dapat berkat? Tidak Kamu tidak merasa saya berkati kamu satu-satu? Rasa Sudah lupa Luka batinlah Lagi Lagi Mama Tuhan Yesus memberkati Bukanlah Mukul Kalian pernah dipukul? Tidak Luka batin itu tidak? Luka Tapi Tuhan Yesus tidak pukul itu Kalian Dia memberkati Kalian Dikatakan tadi pada Filipus ya Kalau kamu mengenal aku Maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku Bahkan yang lebih besar lagi Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan Dia bilang Doakan orang sembuh Dia Sembuh Ya Gopater juga pernah Mendoakan Orang Katunya lumpuh Sembuh Karena apa? Tuhan Yesus bilang Kalau kamu mengenal aku Ya kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku Lakukan Para rasul Mereka tadinya belum mengenal Yesus Tapi lama-lama mengenal Akhirnya Petrus Mendoakan Bukan hanya sembuh Orang sudah mati Bangkit lagi Itu bukan hanya untuk mereka saja Tapi untuk Kita semua Ya Kita mau mengenal karya Tuhan Ya Karena kita Tuhan bilang Ya Saya tidak Tidak ada lagi tangan di Dunia Tidak ada lagi kaki Siapa kaki dan tangan Tuhan? Kamu adalah kaki dan tangannya Tuhan Kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus Sudah dibaptis Tapi kita Malah pakai tangan kita untuk Kekerasan Artinya Orang lihat Oh ternyata Orang Katolik begitu ya Mungkin Tuhan Mungkin Tuhannya juga begitu Kak Tidak Ya kan Tidak Jadi kita tidak mau Pakai kekerasan Karena Tuhan Yang memberikan contoh kepada kita Tidak juga melakukan hal seperti Itu Nah Sekarang Pekerjaan tangan Lalu terakhir adalah Takinya Taki Untuk buat apa? Taki Taki Untuk buat apa? Main bola Siapa yang suka main bola? Semua Siapa pemain bolamu yang paling kamu idolakan? Pedro Pogba Pedro Pogba Balotelli Bapet 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 Balotelli Bapet Atau Messi 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 Kalau yang tua Kayak saya Mungkin sukanya Messi Ya Saya dolar Yang muda-muda Biasanya sukanya yang Masih muda Balotini Tapi kaki Itu paling banyak dipakai untuk apa Berjalan Untuk permisi Untuk permisi Tidak Kaki untuk berjalan Tuhan Yesus berjalan juga Kita dikatakan apa Pengi Tuhan Yesus Retret ini saya dikatakan Katanya adalah temanya Ikutlah aku Ikutlah aku Bukan Aku diikuti Suruh aku mengikuti Kamu Kalau kita berdoa Biasanya kadang-kadang Tuhan Saya mau begini, kenapa kamu tidak ikut saya Kenapa kamu tidak jawab saya Pernah Rasa doanya tidak terjawab Pernah minta Tuhan Pernah Tapi Waktu Petrus Tuhan Yesus bilang Saya akan berjalan Pergi ke Gogota Salib Yerusalem Lalu Petrus Lalu Petrus katakan Tidak bisa Tuhan jalan kesana Tidak boleh kesana itu Penderitaan itu tidak boleh Lalu apa katanya Tuhan Yesus? Apa katanya? Menyalang kau Menyalang kau Iblis Kalau bahasa tetangga Bahasa tetangga Orang bule Australia bilangnya Itu lebih pas Mereka bilangnya Get behind me Satan Artinya Mundur ke Belakang Kamu pengikut saya Kalau mengikuti dari depan atau dari belakang? Dari belakang Bukan dari depan Bukan kasih tau Tuhan Tuhan Ini Saya maunya Tujuan kesini Kamu ikut Saya Bukan Tuhan yang maju ke depan Baru Tuhan Kamu tanya Tuhan Kemana saya harus pergi? Kemana kamu pergi? Saya mau pergi ke situ Bukan Tuhan saya mau pergi ke sana Kamu ikut saya Kadang-kadang kita tidak sadar Dalam doa kita adalah begitu Sehingga kalau Tuhan tidak ikut kita Kita Marah Sendiri Lalu meninggalkan Tuh Salah siapa? Salah sendiri Salahnya pater? Tidak Karena pater sudah kasih Tau Jadi kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Terus mengikuti Tuhan dari Ke mana biasanya Tuhan Yesus pergi? Terserah Tuhan Ke Jakarta? Terserah Tuhan Ke Surabaya? Tidak Eh mungkin juga Terserah Tuhan Tapi Terserah Tuhan Ya mungkin dia pergi ke Jakarta Ke Surabaya Ke Malaysia Sini adakah orang tuanya yang pergi? Tidak ada 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 yang keluar Keluar Flores ada kan? Ada Ada Mungkin juga nanti kalian sudah dewasa Pergi Mungkin bercita-cita Mau ke Jawa Hah? Mau keluar negeri Bekerja Cari uang yang banyak Benar tidak? Benar Benar Itu biasa kita Lalu kita paksa Tuhan Tuhan ikut saya Benar tidak? Benar Tapi mungkin Tuhan juga lewat ke situ Tapi tidak berhenti di situ Dia juga pergi Ada ke gunung Namanya gunung apa? Tabur Dimana dia dimuliakan Bercahaya Tapi Tuhan tidak berhenti di situ Dia turun gunung Lalu dia naik lagi gunung gol Berbota Di ujung hidupnya Dia berjalan Namanya jalan sa Jalan salib Jadi kita kalau mengikuti Tuhan Yesus pun Kita harus melewati jalan salib Jalan salib kita sendiri Jadi kalau kamu nanti ada penderitaan Jangan protes Karena itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan Tuhan tunjukkan dan jalan ini Tapi dia Memberontak atau taat? Taat Dia taat Dengan Bapak di surga Kalau kamu bilang mau kenal Bapak Kamu bilang Bapak di surga tega atau tidak? Tidak Tidak Tapi ada yang bilang tega ya Bapak ya Biarkan anaknya menderita seperti itu Nanti kamu bisa bilang juga pada Tuhan Tuhan Kamu tega membiarkan saya dan keluarga saya menderita Ada yang pernah berkata seperti itu? Tidak Tidak Ada Nanti ada yang coba Kamu belum rasakan Kalau orang tua tiba-tiba dipanggil meninggal Kamu punya kakek nenek siapa yang kamu sayang meninggal Kamu bisa-bisa ngomong kepada Tuhan Kamu tega Tuhan Ambil orang yang saya paling cintai dari diri saya Kamu biarkan saya menderita Kamu ngomong begitu Protes kepada Tuhan Berarti itu namanya tidak mau ikut Tuhan Yesus jalan salib Kita pasti ada penderitaan Sama juga Tuhan sudah tunjukkan jalannya Dia katakan saya adalah jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan Yesus sudah tunjukkan jalan yang adalah jalan salib Penderitaan dengan ketaatan Jadi jalan itu juga penting Bukan hanya tujuannya saja Siapa disini yang mau sukses? Semua 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 Siapa yang mau berprestasi di kelas? Semua Semua Siapa yang mau lulus? Semua Semua Itu tujuan yang mulia Siapa disini yang tidak pernah nyontek? Saya Semuanya tidak pernah nyontek? Nyontek Itu jalannya benar atau tidak? Tidak Tidak Dikatakan Jalan menuju neraka Dipenuhi oleh tujuan-tujuan yang mulia Tujuannya mulia Tapi caranya Salah Kita tidak bisa menghalalkan segala Cara Kamu mau membahagiakan orang tua Jadi kaya Bawa pulang uang yang banyak Ke rumah Pergi nanti Wah ya Cita-cita mulia Tetapi Kamu menipu Mencuri Jalannya benar atau tidak? Tidak Tidak Artinya Itu kamu berjalan kemana? Kamu berjalan mengikuti Yesus Atau berjalan ke neraka Berjalan ke neraka Dengan tujuan yang mulia Tujuannya mulia Membahagiakan keluarga Membahagiakan Mencukupi keluarga Tapi jalannya Salah Kalau dari awal sudah berlatih Mencuri-curi dengan menyontek Mengambil Mencuri uang orang tua Nanti makin lama Makin terbiasa Dengan jalan Ke neraka Bukan jalan Mengikuti Tuhan Yesus Ya Nah Jadi kita sudah Cukup merenungi Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus Dari Dari Kepala Mulut Mulut Dan Kumudunya Hatinya Luka Lukanya Kaliannya Kaki Kepala artinya apa? Mengingatkan kita akan kejadian Dengan cara? Berbicara Dengan cara apa tadi supaya ingatnya minta kepada siapa? Mulut Mulut Berbicara Ya berbicara tapi bagaimana caranya supaya kenal kata-kata Tuhan Yesus? Ah baca Alkitab Terima kasih Mulut berarti baca Alkitab Hatinya Tuhan Yesus Apa? Mengampuni supaya diampuni Mengampuni supaya diampuni Luka-luka Tuhan Apa artinya? Meminta Tuhan menyembuhkan kita dengan Darah dan lukanya dia Tangannya Bertanya Dengan kekerasan Tidak Dengan memberkati Kakinya Berjalan Berjalan ke Kedepan 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 Berjalan dengan Kedepan Tuhan Yesus atau di belakang Tuhan Yesus? Kedepan Di belakang Tuhan Yesus Kemana pun dia pergi Artinya Jalan Sa Salib Dengan tahap Kalau Mudah-mudahan Adik-adik semua ingat Tujuh hal itu Untuk mengenal Tuhan Yesus Dari kepala Sampai Tadi Nanti kalau ibu guru tanya Ingat tidak? Ibu guru Bapak guru tes ya Ingat tuh Bapak Tuhan sudah bikin Begitu mudahnya Supaya kamu ingat Dengan Tuhan Yesus Kenal dia lebih dekat lagi Ada satu lagu itu Kata Bisa nyanyi Judulnya Mengenalmu lebih dekat lagi Mengenalmu Lebih dekat lagi Kau pribadi yang ku rindu Besonamu Memingat hatimu Kau pribadi yang ku rindu Besonamu Besonamu Memingat hatimu Kau Memingat hatimu Yesus Adik-adik lagi dengan saya Mengenalmu Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Kau pribadi yang ku rindu Kau pribadi yang ku rindu Besonamu 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 Memingat hatimu Kau pribadi yang ku rindu Besonamu 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 Memingat hatimu Tuhan Yesus Kau pergi Walaupun itu Jalan salib Yang dengan penderitaan Tapi dengan kekuatan roh kudusmu Kami engkau kuatkan Sehingga kami Mampu Dan mau Mengikuti engkau Amin 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 Bapak Bapak dan putra Amin 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 Amin